Jelang perayaan malam pergantian tahun pemirsa, polisi terus meningkatkan pengamanan dan penertiban minuman keras yang kerap menjadi pemicu tindak kriminalitas. Di Banjar Negara Jawa Tengah, polisi mengamankan ratusan liter miras oplosan yang sudah tidak layak. Sebanyak 600 liter miras oplosan jenis tuak dan ciu yang dalam kondisi sudah tidak layak dan berbau menyengat, diamankan Polres Banjar Negara Jawa Tengah dalam razia pekat jelang perayaan malam pergantian tahun. Tuak oplosan ini disimpan dalam ember bekas cairan kimia dan cat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Selain miras tradisional oplosan, polisi juga menyitar ribuan botol miras dengan kadar alkohol tinggi, dan selanjutnya langsung dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat geram. Kalau untuk tradisional tentunya pastinya mungkin sudah berbahaya, karena kan sudah ada fermentasinya sehingga mereka mungkin sudah busuk. Tapi kalau untuk yang tidak tradisional, sebagian besar bahkan 1% mungkin masih bagus. Untuk menekan angka peredaran minuman keras, polisi akan memberikan sanksi tegas, baik kepada penjual ataupun produsennya. Di Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, Ainews melaporkan.